Menjadi ketua umum memang tidak mudah, tapi bukan berarti susah. Menjalani dengan istiqomah, tanpa banyak berkeluh kesah, pantang menyerah, akan membawa pada jalan penuh berkah. Sekarang, bukan perihal Sadam dan Arya lagi. Belajar dari kepengurusan periode ini, kita wajib memberikan konstribusi terbaik untuk HMI. Kita butuh pemimpin yang peduli pada negeri. Kalian, para pemilik suara, belajarlah dari para kak anda. Dualisme tidak menghasilkan apa-apa, hanya perburuk suasana merusak cita-cita himpunan tercinta. Kuncinya, pilihlah pemimpin yang diridoi Allah SWT, bukan sebatas diridoi senior semata. Pemimpin yang menyuarakan hal-hal positif, bukan yang mengedepankan kepentingan seru pragmatis maupun oportunis. Mari sama-sama jadi kader HMI yang berani, mandiri, berdedikasi tinggi dan selalu menginspirasi.